Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Gimana nih puasa suci ramadhan kalian yang keempat Insyaallah pada semangat semuanya ya Nah disini saya ingin membagikan 2 tips kepada teman-teman semuanya Tapi sebelum itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman Biasanya kalian ngapain sih setelah waktu sahur Main handphone atau jangan-jangan tidur-tiduran Waduh rasa kok sayang banget ya kalian tidur-tiduran gitu Mending denger nih 2 tips bagaimana cara kalian memanfaatkan waktu setelah waktu sahur Daripada nungguin mending langsung simak aja Yuk Oke Poin yang pertama adalah Dilawah Atau membaca Al-Quran Di bulan suci ramadhan ini Yang dimana Dilipat gandakannya pahala oleh Allah SWT Sebagaimana Ada satu buah hadis yang berbunyi Barang siapa Yang membaca satu huruf dalam kitab Allah Maka bunyinya satu kebaikan Dan setiap kebaikan Akan dibalas 10 kebaikan Saya tidak mengatakan Alif Lam Mim Itu satu huruf Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Nah bagaimana kalau kita tuh hatam 30 jus di bulan suci ramadhan ini Masya Allah Maka kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda dalam bentuk kebaikan Masya Allah ya Makanya itu Jangan lewatkan dan sia-siakan bulan suci ramadhan ini Makankan waktumu dengan baik Nah kita masuk ke poin yang kedua Atau poin yang terakhir nih Yaitu Berolah agar pagi Pada pagi hari tubuh masih fit dan sehat Mana lagi setelah makan yang cukup ketika waktu sahur Waktu ini sangat cocok dijadikan sebagai olahraga pagi Tapi mengingat energi akan berkurang setelah melewati waktu siang hari Alangkah baiknya Lakukanlah olahraga yang ringan-ringan Seperti push up Sit up Dan olahraga ringan lainnya Lakukanlah sampai 5 menit Agar menjaga tubuh fit sampai jam 6 sore nanti Oke ini saja yang bisa dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu setelah waktu sahur Semoga bulan puasa ini dapat menubah kita menjadi pribadi yang lebih baik Amin Rabbil Alamin Oke Saya Muhammad Fikri Haikal Faisal Izin unda indiri Wa bilahi wa taufiq wa l-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!